Halo guys, join lagi di channel gue ya Oke guys, jadi pada kali ini gue ingin kembali menjelaskan mengenai VPN ya Cara mengkoneksikan dari iPhone teman-teman ke server yang nantinya teman-teman akan dipakai dengan negara yang teman-teman inginkan Oke, jadi kali ini seperti biasa gue tanpa menggunakan aplikasi ya Oke, mungkin kembali mereview ya Karena banyak sekali yang menanyakan mengenai VPN Jadi gue kembali menjelaskan ya Oke, jadi langkah pertama teman-teman buka browser terlebih dahulu ya Kita kali ini akan menggunakan sebuah VPN gate ya Jadi provider atau penyedihannya yaitu VPN gate Kita coba pencarian terlebih dahulu Nanti teman-teman bisa ikuti juga ya seperti ini ya Kita, di yang pertama kita akan menggunakan dengan VPN gate Oke, teman-teman bisa klik yang pada bagian L2TP atau IPC connect which ya Kita akan kunjungi terlebih dahulu ya di bagian yang ini ya Websitenya, oke Jadi kali ini gue menggunakan wifi Dan nantinya teman-teman bisa buka atau mengaksesnya dari safari ya Seperti itu teman-teman Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya Oke, jadi tampilan website dari VPN gate-nya seperti ini Nanti teman-teman bisa lihat di bagian yang VPN server list ya Seperti ini teman-teman ya Jadi mungkin di bagian ini kebanyakan penyedihannya dari negara Jepang dan terutama bagian Asia ya Korea dan Taiwan dan sebagainya nih Masih banyak juga sih sebenarnya Oke, jadi untuk teman-teman bisa menghubungkannya Dipastikan teman-teman harus mengunjungi dari website dari VPN gate ini ya teman-teman ya Jadi nanti kita akan coba hubungkan ya Jadi kita copy di bagian yang ini ya Kita copy atau salin Dan dipastikan di bagian L2TP itu terdapat tanda checklist ya Seperti ini teman-teman Ada tanda checklistnya Oke, kita masuk di bagian pengaturan ya Seperti biasa kita mencoba konfigurasi yang pertama Sebentar teman-teman kita pilih VPN Oke, jadi kali ini gue hapus terlebih dahulu Di bagian yang jenis ini kita ubah ke L2TP Next, deskripsi kita tuliskan saja VPN ya Seperti ini teman-teman Sorry Untuk server kita tempel ya Karena tadi sudah gue salin Dan untuk akun kita tuliskan saja VPN ya Seperti ini teman-teman Kata Sandi juga VPN Karena di penyedia VPN gate itu biasanya Semuanya VPN ya Yang di akun kata Sandi dan rahasia atau secret Seperti itu teman-teman Oke, kita coba selesai ya Jika sudah kita ubah ke yang VPN ini ya Kita coba koneksikan ya Apakah work atau enggaknya Kita tunggu Tindak teman-teman ya Oke, jadi otomatis dari penyedia VPN gate ini bisa terhubung ya Jadi dipastikan teman-teman menggunjungi langsung pada website penyedia itu sendiri Seperti itu teman-teman ya Dan dipastikan Di bagian yang ini ya Di bagian yang L2 TV atau IPC Teman-teman harus pahami Atau yang ada terdapat tanda checklistnya Seperti itu teman-teman Oke, di apa namanya Kita matikan terlebih dahulu ya teman-teman ya Jadi kita putuskan dan kita coba di bagian yang kedua nih Yang mungkin teman-teman juga biasa pakai juga sih Di VPN Rage VPN ya Ini ya teman-teman ya Nanti teman-teman dipastikan harus membuat sebuah akun ya Oke, kita pilih yang L2 TV juga ya Jadi nanti teman-teman Diwajibkan membuat akun Beserta kata sandinya ya Jadi di bagian yang kedua atau cara yang kedua Kita menggunakan server atau penyedia yang Maksudnya yang HVPN seperti itu teman-teman Kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman ya Kita pilih yang L2 TV VPN ini ya Kita sudah klik dan kita tunggu Oke, jadi nanti Di sini juga banyak penyediaan juga ya Jadi Singapura, Jerman, French, Japan Dan yang lainnya juga ada ya Nah ini teman-teman bisa pilih sendiri Yang nantinya teman-teman akan inginkan ke negara mana ya Seperti itu teman-teman Oke, sebagai contoh Gue akan memikinkannya di bagian Singapura ya Jadi di bagian Singapura 3 ini ya Kita submit Kalau muncul pop-up seperti ini Teman-teman bisa close aja Dan kita lanjutkan lagi Kita disuruh membuat akun nih Oops, sorry Nah di bagian sini teman-teman Jadi di bagian sini teman-teman Diwajibkan membuat akun Beserta password ataupun kata Sandi ya Jadi seperti ini teman-teman Jadi jangan lebih dari 6 Dan jangan kurang dari 5 Jadi harus minimal 5 Seperti itu teman-teman Oke, sebagai contoh ya Dan kita Oops, sorry semua teman-teman Kita koreksi cap tanya dulu ya Sorry Salah Ini ya User 12 Dan kita tulis juga Disamain aja ya User 12 Punya besar ya Seperti ini teman-teman Dan kita isi sebuah cap tanya terlebih dahulu ya Kita isi cap tanya 17x24 sama dengan 41 ya Seperti ini teman-teman Kita submit Nantinya Jika sukses Di bagian yang bawah Pasti akan muncul sebuah Nah seperti ini teman-teman ya Jadi nanti teman-teman tinggal copy Pastikan saja pada konfigurasi Di Setelan VPN iPhone Teman-teman Seperti itu ya Oke Kita copy pada username ya Jadi Biasanya disini itu Penyedia Resipi VPN Biasanya Sampai Pada batas Waktunya ya Jadi Sama Padahalnya di VPN Gate Tapi di bagian yang ini Lebih cepat Seperti itu teman-teman Biasanya Jika Ini tanggal 25 Ini sampai tanggal 27 Berarti Masa aktifnya selama Dua hari Seperti itu Teman-teman Jadi teman-teman tinggal bikin saja Seperti itu ya Oke Kita coba Bikin konfigurasi kembali ya Kita ubah ke L2TP Kita back Di bagian sini Teman-teman bisa tulis Singapur ya Di server Kita pahami lagi ya Di bagian ini ya Teman-teman ya Oke Jadi Untuk Apa namanya Username Teman-teman Di bagian ini ya Di akun ini Kita tempel Dan untuk Password Kita copy juga Kita kembali salin Di bagian yang Kata sandi ya Sorry Kita tempel Dan untuk server Teman-teman bisa pahami Di bagian yang ini ya Nah disini Teman-teman bisa salin Di host server Kita letakkan di Pada bagian yang ini Server Seperti itu teman-teman Sorry teman-teman Kita Buka kembali Di browsernya Ada kesalahan ya Iya Oke Kita salin Terlebih dahulu ya Teman-teman ya Salin Kemudian kita Tempel atau kita copy Paste Di bagian yang rahasia Teman-teman bisa lihat Juga pada bagian yang script ya Disini ya Teman-teman bisa tulis aja Resipi VPN Seperti itu Biasanya kalau Untuk ini mungkin Bisa disamakan saja ya Resipi VPN Jika sudah kita klik yang selesai Kita pindah ke Singapur Dan kita coba Koneksikan Oke Kita tunggu terlebih dahulu ya Teman-teman ya Jadi nantinya Teman-teman bisa Bikin akun Sendiri ya Kalau malas Nanti Biasa Seperti Video sebelumnya Gue cantumin Pada deskripsi Untuk akun Beserta Katasandinya Oke Jadi Disini Bisa terhubung ya Teman-teman ya Ke server Negara Singapur ya Untuk yang penyedia Resipi VPN Oke Semoga teman-teman Bisa pahami Jika teman-teman Ingin merubahnya Ke negara yang mana Teman-teman Bisa Apa namanya Bisa Pilih terlebih dahulu ya Masihnya Teman-teman Dipastikan harus Memilih sesuai Yang negara Yang teman-teman inginkan Seperti itu Jadi Gue saranin Untuk penggunaan VPN Bisa teman-teman Gunakan sebagai Game saja ya Jangan Melakukan Gamebacking Ataupun Transaksi Yang Berhubungan Dengan uang Seperti itu Oke Sekedar Mengingatkan Kembali Ke teman-teman Bagi teman-teman Yang belum Subscribe Di channel gue Teman-teman bisa Subscribe terlebih dahulu ya Dan Mengaktifin Launchingnya Iya Oke Semoga Video ini Bisa bermanfaat ya Jadi Sekali lagi Gue Kembali Menjelaskan Dan Jika teman-teman Ada pertanyaan Bisa ditanyakan Di kolom komentar Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap berkarya Guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.